Sampurasun, pemirsa YouTube di Manawai Nah, sekarang saya tahu saya di Harjata, tapi saya menggunakan saya itu ya Saya di toko Buhun itu ya Mengkaitan jalan Buhun itu Jadi, itu wajib cilelin Ini dia di jalan raya羽ir Orangenda otro인 untuk sekarang Iya, saya di toko awal yang panazare Ini wajib busakal Simkuring akhirnya di sarangan pengelola bersama karena itu turun-temurun di bulut ke pungkur di ikan ke apa itu Aki, Teras Karamana, Teras Aina ke generasi ke opat Pak Hintennya Pak Hinten di Sapali Simkuring dia pengelola bersama keluarga dia pengelola pemasaran wajib buhun kelelin ini Pak Hinten, Pak Hinten, Ibu Haja Erni, Sampurasin Alhamdulillah Alhamdulillah saya Pak Hinten, Ibu Haja Pak Hinten, Sampurasin Alhamdulillah itu di rumah ada kasep ada kasep ada paman get Kang Ridwan ketua Pak Guyuban Cililin Raya Tempo dulu hatu nungun Kang pada nonton Simkuring ditepangkan sarang para pengusaha-pengusaha khusus nano memang ngamumule warisan leluhur kaitan sarang ikonnya Cililin nah dia pemintaka Cililin pasti wajib Cililin nah ayuna Pak Hinten Sopados pemirsa Youtube buah uningah kumaha sarang historical sejarahnya orang harus kanu langkung ahlina Pak Hintennya Bu Haji Erni Bu Haji Pak Hinten ayuna tahun 2024 wajib Cililin Kapungkur di Inasiasi Pangkinten Ngadama Puyut tahun Sabarata tahun 1930 oh sabarata 90 tahun ya do kak di tahun 2000 di hak patent segala rupina di tahun 1952 15 kok terus berjutan ayah hak patah dia mohon tiasa di robih atas nami pusaka nama pusaka itu lagi turun temurun lagi kakak 4 generasi ayah nanya mohon punten kaki hijit bu yute jenengan anak ibu hajar rum ibu hajar rum mohon kemilik pertama pertamanya didia itu didia cilililin asli mas adap di bumi atau di bumi di kapung kurma di palih di kaler di pahayun serang BRI alit kapung kurma terima terima cobi aspek latar belakang nah puyut pangenten ngadam lan cililin apa sengaja atau nanti di sengaja atau nanti inspirasinya dimana inspirasinya nanti sengaja kipunya ngadam kango cemilan lah kapung kurma pangenten kango biasa hajatan ngadam wajit pangenten seorang papais bugis ngadam ciri khas ngalami pangenten seorang seneng seorang request ke kapung kurma jadi janteng kena kango usahaan alit alitan halak pangenten kapung kurma kango kango lingkungan kecil lingkungan setempat halak wargi kawargi gitu kan keras pangenten semakin berkembang semakin pada orang ingin tau lah mohon jadi dari mulut ke mulut padat mohon jadi jadikan lah industri kecil alhamdulillah kacan kapung kurma rekrut pangenten ayah padam keluarga lah keluarga tapi memang terus dikomersil maksadata dipasarkan tahun sobar tahun 50 20-an oleh jadi pas waktu berdiri tahun 20 di pasar sekeluarga segelintiran keluarga serang di pasar bentuk tetap bentuk kemasan masih tetap tapi dulu tidak ada plastik di 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 semen tapi masih tetap daun jagung daun jagung awal daun jagung gitu ya karena ya ma ikon di kapung kur wajib pusaka seperti daun Pungkur tahun 2010-2040, panggintan bahan baku seuruhnya bahan baku namanya paling utama adalah ketan ketan, gula, kalapak, gula birem, gula bodas biasa oh ayahnya ayahnya di Nusanes? ayahnya di Nusanes, ini ada yang menggunakan spesialnya biasa di dia masuk ke ayahnya bumbu rahasia panggintan di Punggung Uyud, di Kepun Aki, atau tahun sebarat? di Uyud, di Kepun Aki, panggintan karena itu 20 tahun 20 tahun, jadi itu generasi penuh Uyud atau sebaratnya itu pukulku, Bapak Aki nanti Bapak Aki, terusku Bapak Abdi ramahnya, mohon terus, itu wikir ke ayahnya alhamdulillah kalau tidak ada proses pelatihan, atau tidak ada? atau tidak ada? kalau tidak ada proses pelatihan, panggintan resep dan panggintan resep turun-temurun khusus ya? khusus ya? khusus ya? khusus ya? ya, tapi ayahnya mau terus menyebarnya? mohon, wajib itu seharusnya, alhamdulillah tapi itu seharusnya nggak ada nyalirah-nyalirah? oh iya, mohon oh iya, tapi perasaannya mah? mohon, Aiso Nusanes mah memang ada perbedaan antara wajib Pusaka serang wajib Nusanes tapi duka panggintannya ya mah masalah dina biasa nama, rasa, kesukaan masing-masing panggintannya oh gitu, mohon ibu ul, pak kan ibu, mohon keluarga iya, pengolahan ini dia nah, panggintan pelaksanaan teknis ngadamelan katanya ayahnya ngadamelan khusus iya ke tanah panggintan, kalau di koceknya seberhalami terus di pasien gulana terus iya, terus prosesnya kumah hatta bu? iya, ari perekawis bahan bakumah memang terus di stok di diutah mohon, takaran ya tanah nama mohon kupun biangnya ku merdua panggintan abimah ku, mama misalkan sekali kocekan, kelapana sekian butir, gulana sekian kilo, gula putihnya sekaran masing-masing iya, ke tanah kan ketan wajib serang angleng kan bentan bahan baku sami bahan baku angleng serang wajib sami cuman yang membedakan itu di tepung di tepung, angleng di tepung di tanah dibikin di bubur di bubur gitu ya pelaksanaan anak gitu si ke tanah seberalami ya hari setengah jam si ke tanah kan dibikin nasi dulu di tanah dulu langkung langkung setengah jam langkung setengah jam baru diolah gitu kirang langkung dua jam setengah prosesnya dua jam setengah masih manual bapak teracan modern masih barang api oh gitu jantan etan jantan ke buhun tradisional itu kena teracan 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 ya terkati serangan terbatas 80 kg seberang dari terkati kita terkati nasi terkati kita terkati 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 kita tina saya nyuruh nantek kadang 4 kilo janteng nantek kadang kilo-kilo setengah kumah ageng alitna bungkusan bungkusan margi karyawan kan benten terus terdicitak bapak manual pakai tangan Oh jadinya kuperawasan itu kami di sana kuperawasan tuh perasaan yang tentu biasanya yaudah karena atas biasanya jadi terus apa takaran sinu mungkusnya karyawan-karyawan tina opat kiloten jatuh sabar ha buah ya sabar kino opat ngomong 8 buah ya dalam panggung-panggung ya setengah kilo 500 gram sabar segera tergantung kiloan ayam 14 biji ayam 14 biji belas kilo langkung ngapain setengah kilo wkitu nya komposisi nantek komposisi nantek setelah-setelah sikit oh gitu eh waktos misalnya proses usur nuk meser karena karena ayah fluktuasi waktos nuk nusur mesadina posisi waktos-waktos besi raha buennya hari-hari besar lebaran tahun baru gitu hari libur hari libur jaton inden ini ya wajib abdi meser 10 kilo siap sedia ada istilah Marema gitu teman-teman ayam bonus ayam bonus ayam bonus ayam bonus hatiasa dicobian sawaregna 10 kilo warung warung-warung itu saya eh teras kan iya Mak menginikan buhunya masyarakatnya sami rasa terobi terobi kan seurang lebih dari soklah bidang kami Oh parian rasa-parian rasa mon El kantos ngadamal cuman didi tente terlalu kapidambal gitu seperti peminat nanu biasa original jantar atau saya dikembang ke nanak gitu rasa lidah orang di tetes terang aku ori itu kok daya mak kan ayah nungah sama parian rasa sepertus rasa durian surian gitu cuman prospeknya dia kirang saya bakal margitas terangnya iya asli-asli buhaji dina aspek pengadaan bahan misalnya ketan kan tangkos pengintan ayat ayat klasifikasi ketan khusus ya nah itu sembarangan ketan tangkos tapi tadi eh abdi di suguhan ayah no iya hidung ayah no iya ketan hidung atau ketan bodas oh gitu itu jatuh kesulitan pengadaan ketan nah Alhamdulillah selalu ayah selalu ayah di persiapkan soalnya Oh atau sebelum badai produksi tetos siapkan segala bahan baku nah jadi tiap dintet tetayakan ayah kirangan kekosongan produksi Alhamdulillah lajang dina prosesnya ta pemasaran tiasa seberhalami ya disimpan dina etalasi atau dua mingguan tiasa dua mingguan cuman iya nak tiasa dua mingguan gitu kekiatan anak upamididia mah sehari-sehari habis gitu oh sadinten proses tadi tiasa habis-habis Alhamdulillah dina lebaran mah tiasa mencapai empat kinta lima kinta mohon penjualan mohon penjualan jantan Bu Haji nge-rekrut Oge padamah mohon nge-rekrut ayah organisasi naik mohon terus Dugika hampir 30 30 jam mohon di dia jantan didi ya oh di dia siapa tapi itu jantan emak kerja siap beres harian gula naik gula kabung ya kau asli asli tiwangun benten rawas senap amin nge-gula kalapak kawungnya dimana tiwangun bangun terdapat gunung halu oh gunung halu jelang hari-jelang hari bunijaya jadi bahana memang tidiasa daya tidiasa daya upami noyate panginten dunjagong hungkul biasa ayah nuti garut ayah nuti kediri tijawa oh dunjagong te upami sakeni nyanaknya itu daun sakeni tanusai kita nubo dasma di kediri upami ayah deh daun ti garut nyasok benten deh rada koneng gitu seru-seru Bu Haji kan iya nanti keras di luar lembek di dalem mulit bawang namina ayah keras dilebek ơ ehm di luar bakan wajib pusaka wajib pusaka anenoy mulit bawang upami dinin dan bawang ya iya mahbau ayah nurus nih Oh dodol kacang berem Oh iya ya yang lama ya kacang berumun yang diatas tahir ya Taksana golomong udah masih baru Oh si masalah golomong itu keras gitu ya Oh ya Oh jadi tos memang mahir ya Nung ada melanan atas biasa eh tidak produksi bahan baku produksi karena mekanisme pemasaran nah kaitan sarang margin masa nanti keuntungan keuntungan adu ikinkah dengan tayinah eh kumata proses keuntungan karena tahu relatifnya kumaha Bu Haji tersawes saya bocoran Alhamdulillah mohon Alhamdulillah keuntungannya selalu ada weda ayinama panginten pengelolaannya seernya bagi hasil we pada inti nama sarang Rai-Rai Abdi gitu hari wargi wargi wargi-wargi keuntungan amal Alhamdulillah lah biasa ngembangkendai gitu bisa mempertahankan lah kita mama terus sarang bapak terus daya gitu tapi Alhamdulillah masih dikelola masih dikelola bersama wargi-warginya kumasat Sapala Putra ya tapi tanya pengembangan kamu di daerah Nusanesan itu kalahresan iya mah pengembangannya di dia tapi dikembangkendai itu kata pamiikat layu nama konsumen Nusanes Oh konsumen Nusanes mau tetap di pemasaran penjualan tetap di dia pemasaran ya ya saya lah eh dah teras Hai keberpihakan nah kan kaitan panginten yt UMKM nah nah kacemeng di pemerintah setempat atau tapi pemerintah nulangkung luhurnak kumaha maka tetap saya istilahnya pembinaan atau napi bantosa naon kumaha tapi pembinaan sarang bimbingan mak ayah-ayah berkala ya Iya berkala maun upamidina masalah permodalan mah selama iya Bapak sarang maun alhamdulillah taca nampi secara wangkes atau napi naon upamidari perabotan ma alhamdulillah kata kantos gitu seperti obat pesan cuman biasalah alat-alat alat-alat kebutuhan iya di pemda di muntip emda di dinasta kantor tapi ngajem ke 2012 tentang alho yang menciptakan mesin supados itu manual gitu kan serta ngajem kenteh waktu itu nak kupa abu bakar mau mau ngajem ke kemudian kaya dinas tos yuk sarang disperindak surabitemuhun sokek ngadamah proposal ngadamah proposal teacan di ase sewa ya teacan Oh kabutnya mupus mohon sarang daa di emuddei di ase segera di emuddei daa mendingan keneh manual gitu sebuah ciri khas sebuah matanya gitu mohon badeku mesinte seorang nama daa ketinggal naa sae keneku hau gitu manumah cara pengolahan naa lebih bagus gitu Kang Ridwan nah dari paguyuban celilit raya tempo dulu iya kan satu aset yang luar biasa kan mula duikin kak parem dengan kondisi-kondisi yang ya tidak inilah ya nah dari pihak paguyuban kan orang sadaya kedah ngerauslees membantu mohon membantu apa dalam konteks apa gitu apakah memang ada pemasaran atau mungkin ada edukasi lain ataupun mungkin petiasa jadi dia jantan media pendidikan kau murang-murang kali dalam proses untuk edukasi wirausaha muda nah mungkin tiasa kolaborasi kerjasami sekarang antawis paguyuban celirin raya tempo dulu sekarang mengolah mengolah dikembangkan kita-kita Kang Ridwan ada inspirasi kalau untuk Karasana justru itu bagian dari rencana kerja kami di paguyuban tidak bentuk kemungkinan ya dengan pihak disperindah karena UMKM seperti ini ini bagian dari disperindah juga berian disperindah itu ya harus hadirlah di tengah-tengah berlaku usaha ekonomi produk pertama yang usaha di bidang perwajitan ya wajib betul ya segera yang tadi ya kita perlu juga suatu apa dikata-kata yang udah bilang akan ada edukasi secara tidak langsung membagian dari ekonomi tapi ada edukasi pendidikan juga ya ini betul sebagai apa yang dikatakan tadi sebagai warisan budaya juga ya kebetulan di paguyuban ini juga tadi sudah sebutkan bahwa di paguyuban ini tidak hanya sebatas sejarah saja yang di apa yang dibahas atau yang dibuat ini juga bagian ekonomi juga ya karena sebagian saya tahu bahwa ceng itu tidak terlalu suka luluh-luluh kami itu ya ekonomi juga ada yang satunya itu wajib ini laras-larasnya jadi ada untuk penguatan ya nilai-nilai apa apa mengamankan apa ngamumule ngomong-ngomong orang-ngomong 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 karena karena saya memang ikon ini celilin misalnya satu ikonnya wajib misalnya gitu koyong abita cita-cita gaduh ikon gitu di tengah-tengah jalan menuju kacililin gitu omor ayah berbentuk wajib gitu ya omor wajib sarang buhaji tapi ayah logo Qur'an karena kontas hatrikannya banyak cuman belum itunya katanya kata pembimbing Pak Abdul Salam katanya mau mau di ikon wajib penguatan kuliner ya seperti di Subang kan ganas jadi pas menuju ke cililin teh tuh wajib gitu kan jadi selalu ingat makanya menurut kami yang ada di Kogu Yuban kalau bergeran dengan pembangunan alun-alun sebetulnya dulu tetap dengan konsep paridan kami yang sekarang itu konsepnya bukan bukan konsep paridan kami yang mencerminkan nilai situasi sejarahnya yang berkaitan dengan wajibnya yang gak ada makanya ya kami-kami yang ada di Kogu Yuban sudah dulu sudah menyampaikan walaupun sekarang bangunannya itu ya ada nilai sejarah yang tidak tertuangkan dalam implementasi yang ada di sana kalau dulu-dulu itu luar biasa ada Bu Haji tadi kan secara teknik secara historikal kemudian tetap olahan di dia ketinggalannya ayah mengandung nilai dan filosofi betul ya 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 tadi kan mungkin sederhana aja lah suka tuangan mohon keluarga tapi kan kami ditinggali tina nilai-nilai mohon wajib seperti itu bentuk prisma lah mohon bentuk aku tahu ada inspirasi ke bentuknya gitu untuk dibulut seperti bola gitu mungkin kapung kurma lebih mudah gitu lebih mudah aku maha weh caranya pangitan lo penting berbentuk makanan bagus ketutup begitu nilai-nilai ya pangitan jantan ini mah jantan sejarah weh caranya bikin wajib kita jantan muming weh seperti sekian ada ciri khas wajibnya bentuknya di kia kan bentuknya tetiasa di Robi tetiasa di Robi tetiasa di Robi karena kami Robi sakaditas bentuknya bukan wajib seperti sekian iya jantan dodol karena bentuknya bentuknya bulat iya dari angleng persegi segi empat jantan angleng jadi ayah ciri khas masing-masing di makanan tapi memang wajibnya 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 cuman di tepung bentuknya ma angleng tiasa wajib anglengnya ketan putih tiasa tetapi tidak ada ketan hitam tetap tetap tidak sepertinya cara memungkusnya seperti ini memang sedang 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 ada pelatihan tidak sedang 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 saya tahu pemirsa Alhamdulillah pencerahan saya generasi penerus memang berkeinginan untuk menjadi wirausaha itu terlebih kemana-mana di cililin saya 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 ibu Haji kami ingin menyebutkan edukasi bagaimana proses pembelajaran tidak ada wajit latar memanjat ibu Haji ada makanan pembekalan pendidikan ibu insyaallah mahasiswa secara saya tidak mahasiswa membuat makanan skripsi tentang wajid ya ada kelas-kelas yang misalnya untuk SMP SMA gitu nah sabar 10 jam ini magang di dia cuman pulang-pergi teh ayah atau sti anu mahasiswa sarang SMP menyungguhkan dipangadatakan tentiasa cuman pulang-pergi teh secara magang ngetep di dia ngomong ada lagi prosesnya pelatihan lah masa dapet ya kan berkaitan sama bis perindak ya alis perindak sarang UMKM kan ya ada pelatihan-pelatihan di Hotel Lembang di Setiabudi wakilanku murang kali habi kalau memberikan narasumber nah oh gitu tidis berindak sahur nate dan sopnya mangga tidinasi tidis berindak Bandung Barat Mohon oh mohon saya eh harapan no kapayuna tibu haji selaku eh no ngiat-ngiak pelaku usaha lajeng no enggak memulai panggantan iya warisan leluhur harapan kapayuna kemahak bayi ya panggantan harapan abdimah hoyong tetap ditingkatkan weh nah karena iya mah dileluhur dugi kak ke anak cucu sampai ke cicit naoge hoyong mengembang begitu perusahaan lebih maju insyaallah nah upangnya sekali kali waktu putra cucu motras puyut minta oge di bidang iya Oh di bidang iya kubah hatta insyaallah pasti ayah generasi kedengah hasil ya terakhir aku abdi badai dikiatkan dugi kak panggimah panggintan usaha anu atau seti kapungkurna dugi kaya namasih serano minat mudah-mudahan berkembang gitu terdugi kak diwai gitu separem dugi kak diwai gitu tang tos ini sudah teruji pemirsa jadi ini sudah empat generasi nah kalau satu generasinya ke puluh tahun 30 Cobi ayo ayo ya tang tos 80-80 tahun ya tos 80-80 tahun wajib sililin tetap abadi Rasa Rekor ya mah saya nama deh lebatkan karena muri eh ya jadi jadi makanan yang sangat luar biasa upame dina bangunan matos prasejarah atau jalan budaknya prasejarah mbak sejarah me komponnya dokumentasi nah nuka punggurnya ayah tepuk aja dokumentasi tentang foto-foto nuwak tos up Uyut karena rasa ngadamannya ya iya Pak Ocak masih keneh sesakmu Aduh ada di-uprook abdi gini larian yang lu yut ya Teh namu tina ktp abito gitu ayahnya ya nanti ayah dapatnya kapa yuna dokumentasi kembali insya Allah nanti ramah ke generasi ke generasi mohon nantang tos di tibu haji dukikan ke seberapuluh tahun di pasirkan datang seberap ratus tahun kita ya masih tiasa eksis wajib sililin pemirsa YouTube dimana wayayana sakitu anu tiasa didugikin ke pemirsa di nararaga ngaguar medar wajib sililin wajib buhun wajib pusaka no ayah disililin maka hatunuhun samburasun